Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pada penerbangan dari Bali menuju Jakarta saat mencapai ketinggian 30 ribu kaki di atas permukaan laut ada indikasi sistem pengatur tekanan udara di kabin tidak berfungsi seharusnya atau kurang maksimal Atas kejadian tersebut pilot harus menurunkan ketinggian pesawat Gangguan ini menyebabkan suhu udara di kabin menjadi lebih tinggi dari semestinya Dikatakan Ari, pesawat sudah mendarat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta pukul 18.40 waktu Indonesia Barat Seluruh penumpang pun sudah mengikuti proses kedatangan Dia melanjutkan langkah pertama yang dilakukan adalah memeriksa pesawat secara menyeluruh Hal ini dilakukan untuk menemukan penyebab insiden atau masalah teknis tersebut Setelah itu, pemeriksaan lebih lanjut dan analisis mendalam untuk memastikan bahwa pesawat aman untuk dikunakan kembali Ari juga menerangkan dalam penerbangan tersebut, jenis pesawat yang mengudara adalah Airbus 320-200 berkode registrasi pesawat PK-SAW dan seluruh aspek prosedur penerbangan dijalankan secara tepat Proses pengecekan ini melibatkan beberapa tahapan yaitu pre-flight check dimana sebelum pesawat diisinkan untuk terbang, guru pesawat melakukan pemeriksaan para terbang Kemudian pemeriksaan ini meliputi pengecekan seluruh sistem pesawat lalu servicing and refueling yakni bahan bakar diisi sesuai dengan perhitungan yang tepat untuk memastikan bahwa pesawat dapat terbang secara aman dan tanpa masalah Terakhir adalah final inspection yaitu pemeriksaan meliputi pengecekan kembali semua sistem pesawat dan perlengkapan keselamatan serta memastikan bahwa semua penumpang telah naik ke pesawat dengan aman Terima kasih telah menonton!